Halo Sobat Elektronik, nah kali ini kita akan coba, Pak Editor, akan bandingkan Full HD versus 4K pakai demo yang sama. Tungguin. Nah, di sebelah saya ini sudah ada, yang ini yang 4K ya. Ini 4K, ini Full HD. Kenapa sih saya bikin konten seperti ini? Karena begini, banyak yang beranggapan bahwa harus beli 4K gitu. Cuman buat apa gitu kalau cuma buat nonton TV dan hanya untuk menonton Netflix atau film streaming yang resolusinya Full HD. Jadi, ya buat apa gitu menurut saya, kalau memang nggak butuh, nggak penting, ya nggak usah beli 4K gitu. Selama si bawaannya itu sudah support gitu Full HD ya Full HD. Kadang 4K juga bisa terbaca juga di Full HD gitu. Cuman ada juga yang nggak bisa kebaca gitu. Dan itu memang menjadi sebuah ini ya, sebuah pilihan lah ya. Kita harus cerdas ya. Bukan cerdas sih, bukan cerdas sih. Lebih ke fungsional sih ya. Karena Netflix juga banyak. IKII, terus WTV. Semua streaming-streaming itu yang 4K itu jarang-jarang gitu. Kalaupun ada, itu membutuhkan kuota yang sangat besar. Tapi kenapa sih beberapa merek itu mengeluarkan TV-TV 4K gitu. Ya itu kan teknik pasarnya dia gitu. Dan menyesuaikan dengan pasar lah. Itu marketing lah ya. Saya nggak masuk ke situ. Itu cuman kita sebagai konsumen harusnya sih lebih ini ya, lebih ke fungsional sih. Cuman mau gengsi ya terserah itu mah ya. Kalau saya sih ya, kalau saya sih Full HD sih cukup. Karena saya yang pertama nggak butuh games yang membutuhkan resolusi 4K. Dan refresh rate-nya yang sampai 120Hz. Bagi saya Full HD 60Hz, 30Hz cukup. Karena memang kebanyakan ya semua siaran itu pakenya itu gitu. Mereka syuting pakai teknologi yang itu. Kecuali kalau mereka syuting pakai kamera yang 4K, yang refresh rate-nya 120Hz. Itu pasti secara biaya, secara apapun itu jauh lebih mahal gitu. Nah, kita akan bandingkan ya. Saya tidak bandingkan merek. Ya karena ini hanya perbandingan Full HD dan 4K aja. Di demo yang sama bagaimana kalau nonton TV gitu. Pakai TV 4K buat nonton TV. Ya kebanyakan TV Indonesia tuh yang HD tuh nggak semua HD gitu. Karena sebentar lagi juga digital, apa ya. Semua siaran pakai digital dan beberapa pun memang belum HD. Tapi kebanyakan sudah HD sih. Perlu nggak sih gitu dengan 4K. Nah sebelah saya sini Full HD, ini 4K. Ayo, deketan Pak Editor. Sini. Full HD. Full HD, 4K. Nah, Full HD, kita lihat di sini. Kalau di deketin ya. Coba sini Pak Editor deketin. Nah, di sini masih kotak-kotaknya terlihat. Karena dia resolusinya 1080. Ya maksudnya Full HD tuh pikselnya gitu ya. Jadi di sini bintik-bintiknya, kerapatannya itu. Kelihatan nggak di situ ya? Ya kalau boleh kelihatan ya silahkan. Kamerinya canggih. Nah, saya rapetin lagi nih. Ini yang Full HD, kotak-kotaknya kelihatan. Nah, yang 4K itu adalah 4 kalinya dari Full HD. Kalau bahasa umumnya itu, misalkan ini 10 megapiksel, ini 40 megapiksel. Kalau bawaannya. Jadi terlihat kalau deketin gini, ini lebih halus pemotongannya. Nah ini. Ya, tuh. Mungkin tidak terlihat sih ya. Cuman kalau Sobat Elektronik lihat di toko langsung sih, Mi. Kelihatan sih ya. Oke, bagaimana dengan jarak pandang yang agak jauh? Coba mundur lagi Pak Ditor. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya tidak bisa berbicara masalah teori ya. Ini cuman gambaran umumnya aja. Mungkin karena teori. Kerapatan benang, kerapatan piksel itu berpengaruh terhadap ini. Itu blablabla gitu. Kadang-kadang. So, teorinya sih emang begitu. Cuman faktanya sih secara kasat mata ya begini. Nggak terlalu terlihat sih menurut saya. Kalau nonton ini, ini bawaannya full HD ya. Bawaannya full HD. Tidak terlalu terlihat jauh. Kita coba agak jauh Pak Ditor. Ya. Tuh. Ya. Kalau jarak pandang misalkan ini saya satu meter. Satu meter. Ini saya satu meter ya. Ini saya satu meter. Tidak terlihat gitu. Saya bikin dua meter gitu disini. Ya. Tidak masalah sih ya. Bener gak sih Pak Ditor? Ya kan. Full HD 4K sama. Kecuali. Kecuali nih. Kecuali kalau misalkan Sobat Elektronik mau. Seperti Transformer ya. Sudah 4K itu film. Mungkin ada di Netflix streaming atau di platform streaming lainnya ya. Itu 4K ditonton di full HD gak kelihatan. Tapi kalau 4K ditonton di 4K. Real 4K. Mana suaranya Dolby. Dolby Atmos. Sudah support semuanya yang disuguhkan sama film itu. Itu akan terasa. Kalau buat cuma nonton TV Talk. Cuma nonton Youtube. Full HD cukup. Karena saya cuma di rumah nonton Youtube. Terus screen mirroring. Sudah sih itu aja. Jadi cukup lah full HD ya. Menurut Pak Editor gimana? Cukup. Cukup ya? Cukup mana? Tapi kalau saya jadi orang kaya gitu ya. Saya gengsi. Harus beli 4K. Nah kalau ini saya beli full HD. Oled lah. Walaupun Oled itu tidak berguna gitu. Buat saya nonton TV. Ya. Whatever lah ya. Ya. Cuman karena saya punya duit gitu ya. Udah beli Oled gitu. Dan saya ada PS5 gitu. Yang buat mendukung si PS5 itu disupport sama teknologi TV. Nah. Itu sih ya. Jadi kalau membeli TV itu ya. Silahkanlah sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang merasa bisa beli. Ya. Pengen gitu dilihat. Siapa sih nggak pengen dilihat orang? Ya silahkan itu mah. Kembali lagi ya. Gak hidup. Ya ya hidup lah. Zaman sekarang tuh begitu ya. Kita sebagai orang penjual di toko tuh senang malah. Kalau kita upselling gitu ya. Oh ini lebih bagus gitu. Walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya namanya juga dunia perselesan. Seperti itu. Jadi kita membongkar semua dunia perselesan. Ya senang sekali kalau ada customer yang pengen beli. Sebagai sales tuh senang begitu. Tapi saya sebagai konsumen ya. Butuh full HD gitu. Cukup saya 4K ya. Karena nggak butuh gitu. Buat apa sih. Jarang-jarang juga saya nonton 4K. Nggak kelihatan. Kecuali mungkin resolusi TV-nya 65 inch ya. 65-70 tuh. Baru berasa tuh. Harganya jauh bedanya ya. Jauh dong full HD. Sekarang semua brand tuh jarang ngeluarin full HD. Mereka tuh rata-rata 40. Sudah 4K. Biasanya dia 40 ke bawah tuh. Full HD. Cuma nanti mungkin ada yang luarin 32 4K. Nggak berasa banget 32 4K mah ya. Itu aja ya Pak Ditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.